Hai kebetulan dua saat ini kan memang karyawan yang bekerjanya itu di rumah mereka jadi artinya mereka pasti punya gambaran atau mengetahui apa yang terjadi ya meskipun ya artinya zaman sekarang orang enggak ada tuh suami ribut di depan umum ya pasti mereka masuk kamar ributnya kan gitu tapi yang pasti mereka karyawan disitu dan menyatakan bahwa memang selama enam bulan ini antara Ruben dengan Sarwenda itu kan sudah tidak tinggal bersama lagi ya jadi ini kan sesuai juga dengan apa yang kami dalirkan dalam pembuatan kami itu karena sudah tidak ada kecocokan akhirnya mereka itu masih-masih tinggal di tempat yang berbeda jadi dua saat itu bertanggungan hal seperti itu dari Ruben langsungnya sendiri tinggal di mana Pak kalau Ruben sekarang tinggalnya di mana ya di 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 apartemen kalau nggak salah tinggal aja kalau saya nggak tanya juga tinggal di mana gitu dianggap kipu kan gitu ya ada rumah nih yang baru mereka buat bisa dibilang kembali lagi seperti yang saya sampaikan khusus untuk masalah Ruben ini permintaannya adalah selesai sidangnya baru kita bicara pokok perkaranya gitu apalah yang yang menjadi penyebab perceraiannya itu bagaimana terkait dengan masalah anak-anak bagaimana dengan masalah harus terlalu gini mungkin nanti pada waktunya setelah perkara selesai Ruben akan klarifikasi tapi kalau sekarang ini dia ingin prosesnya tidak berjalan dulu makanya saya juga nggak berani ya artinya itu menyampaikan sesuatu melampaui apa yang Ruben ingin saya sampaikan terhadap indikasi orang ini saya nggak bisa jawab juga karena itu udah masuk ke pokok perkaranya nanti pada waktunya teman-teman akan berbanyakan suatu aja ke Ruben apakah ada indikasi itu atau tidak karena kalau saya buka tadi sudah masuk ke pokok perkaranya dan saya terikat dengan apa yang saya janjikan dengan klien tidak akan masuk ke substansi ke perkaranya padahal dari awal ketemu dengan teman-teman media pun kalau bisa jangan juga bisa dia bilang nggak bisa Ben kan nggak bisa dihindari terus tapi kalau bicara terkait dengan masalah prosesnya kan itu enggak kita sampaikan teman-teman media juga bisa dapat dari rumah kan gitu jadi ya kita sampaikan saja tapi kalau substansinya memang nanti pada waktunya Ruben akan sampaikan sendiri habis-habis apa putusan ada kemungkinan Ruben mau ngomong nggak sih Bang soal masalahnya ini memang kemungkinan seperti itu setelah putus mungkin Ruben akan melakukan kontes soal perceraian iya memang begitu jadi seperti itu jadi biar nggak berulang-ulang tuntas dan semua selesai itu bakal anak itu masih diurus bareng biarpun bisa rumah tuh gimana Bang sampai sekarang juga Ruben masih nafkai lancar atau kayak gini masih karena anak itu kan nggak ada mantan anak itu tetap Ruben bertanggung jawab pada anak itu tetap seperti biasa jadi anak-anak ini nggak merasakanlah bahwa memang ada sesuatu yang sedang terjadi kepada kedua orang tuanya kan gitu ya karena tinggal bersama kan karena aktivitas-aktivitas yang mereka miliki masing-masing kan biasa saja kan bahwa Ruben sibuk itu biasa saja jadi nggak terlalu terasa keras bisa yang penting sekolah ini semua selamatkan Ruben ada kalau anak-anak sendiri sekarang ada di Ciwen ya Bang ya itu keinginan anak-anak sendiri apakah apa diskusi antara Ciwen sama Koben sih Bang masalah apa yang penting anak-anaknya ikut itu rendah kan iya anak rendah ya itu itu pastikan ini anak-anak masih di bawah umur ya pastikan tentu ya anak di bawah umur ya dimana ibunya kan disitulah dia itu lebih aman kan gitu ya meskipun ya kalau ada papa pasti sebagai seorang ayah Ruben kan juga pasti perannya juga akan tetap ada kepada anak-anak ini berdasarkan diskusi antara Ciwen sama Koben juga ya itu atau sempat ada rebutan saya nggak pernah tahu itu ya kerasnya nggak pernah di informasikan terkait dengan masalah apakah itu hasil diskusi apakah ada rebutan tapi yang penting inilah apa yang teman-teman lihat Ruben masih tetap memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak-anaknya itulah yang terjadi soal veteran juga kan dia ikut ke ibunya ya padahal dia usianya juga sudah dewasa yang sudah bisa memilih juga ya tapi itulah dia yang terjadi tapi ada nggak sih Bang mungkin sejauh ini dari pandangan kamu kemungkinan untuk mereka berdua rujuk atau udah sangat kecil gitu kalau pandangan kan itu subjektif ya tapi kalau kita bicara mengenai masalah fakta yang hari ini kan ini persidangannya kan sudah sampai kepada pembuktian saksi artinya sedikit lagi akan sampai kepada keputusan ya meskipun tidak itu kemungkinan kapanpun sebelum ada keputusan boleh rujuk tapi kalau melihat prosesnya sudah semakin di ujung ini dan nggak ada bahasa-bahasa atau pesan-pesan untuk ke arah sana ya saya nggak bisa pastikan juga ya kemungkinan dia pasti akan sampai juga di ujung ada yang sebuah putusan akhirnya sejauh ini dari Ruben sendiri belum ada pembahasan untuk rujuk kembali belum ada apa sih Bang yang buat Ruben kokoh tetap ingin lanjut bercerai waktu itu tadi kembali lagi ke masuk Masa pokok ketara yang nanti biar Ruben saja yang dikasih Oke belum nanya aku jawabnya sama with semua hahaha ya terima kasih ya ya terima kasih